Ini kebunian beracun, tapi karena masyarakat bidung-bidung bisa mengolahnya, jadi bisa dikonsumsi. Saya gak sabar nih, dapat juga kelawarnya. Terus suaranya tuh. Ini salah satu jenis rumput laut kanti yang biasa masyarakat itu dijadikan kurap. Terik matahari yang menyengat. Tanah Gering Kerontang adalah pemandangan khas penggunungan Kars Gunung Sewu di musim kemarau. Gak semuanya loh, lahan tandus, kering itu gak ada manfaatnya buat masyarakat. Tapi di sini, di saat seperti ini, justru saatnya masyarakat panen. Panen apa? Panen gadung. Tinggal di pegunungan Kars seperti ini, membuat masyarakat Gunung Kidul harus jeli memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya saja untuk pemanfaatan jenis umbi-umbian liar di hutan sekitar pedesaan. Karakter tanah di pegunungan Kars biasanya selalu keras. Sehingga proses penggalian tidak bisa menggunakan cangkul biasa. Alat gali paling tepat adalah ganceleng. Alat gali runcing yang biasa digunakan di pegunungan berbatu. Nah, ini nih, sumber pangan alternatif, gadung. Ini umbi-umbian beracun, tapi karena masyarakat di Gunung Kidul bisa mengolahnya, jadi bisa dikonsumsi. Gadung termasuk salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan pioskori tinggi. Yakni, racun yang dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh dan syaraf. Dulu, gadung sering dijadikan insektisida serangga alami. Kandungan tertinggi dalam umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai lebih dari 100 per 100 gramnya. Gadung dapat tumbuh baik di tanah kering. Berbeda dengan jenis umbi lainnya yang rata-rata tumbuh baik di lahan basah. Meskipun tidak dirawat secara khusus, hasil panennya selalu banyak. Asalkan waktu panen dilakukan saat kemarau berlangsung. Ini, pohon gadung. Ini abis dipanen, didiemin aja seperti ini. Setelah ditutup kayak gini, ini gak usah disiram. Dia bakal tumbuh dengan sendirinya. Tanaman yang ajaib. Gadung biasanya akan langsung dikupas sesaat setelah panen. Inilah sebabnya, panen hanya dilakukan di saat warga memiliki waktu kerja yang panjang. Tidak ada umbi gadung yang disimpan dalam waktu lama untuk kemudian dikupas. Selain karena faktor penyusutan, racunnya akan semakin sulit dihilangkan. Pengupasan saat masih segar, membuat getah gadung akan terbuang secara maksimal. Kandungan getah beracun ini terdapat paling banyak pada bagian kulit. Ketebalan kulit yang dibuang sekitar setengah sentimeter. Nah, ini nih, gadung. Salah satu umbi-umbian paling beracun. Jadi, ngupasnya pun harus tebal. Nah, ini getahnya udah kena tangan saya. Jadi, saya gak boleh megang-megang muka atau bagian kulit lainnya. Nanti, saya bisa garuk-garuk. Gatuh. Umbi gadung tergolong getas atau mudah sekali patah. Inilah sebabnya irisan dibuat lebih tebal. Nah, proses selanjutnya setelah diiris, Ini dikasih abu. Abunya sendiri juga pakai abu dapur. Jadi, dari kayu bakar. Nah, ini nih. Gadungnya udah diabuin. Ini fungsinya sendiri sih untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalam gadung. Ini setelah diabuin, udah lebih kuat. Karena kalau misalnya belum diabuin, udah strukturnya gampang patah. Tuh. Gampang patah. Nah, lebih kuat. Proses pengeringan gadung dapat dilakukan secara maksimal setiap hari. Anjang bambu ini memungkinkan irisan gadung kering secara bersamaan termasuk pada bagian bawahnya. Ini prosesnya panjang banget. Dari mulai diabuin, nah sekarang dijemur. Jadinya kayak gini nih. Nah, ini udah siap direbus terus dikukus. Nah, tapi ada yang udah jadi. Nah, ini nih udah jadi dan udah siap digoreng. Saya nggak boleh pegang, saya tangan saya kotor. Warnanya lebih kuning. Penganan dari bahan gadung memang tidak sepopuler. Penganan dari singkong, kentang, ataupun ciri-ciri-ciri. Tetapi bagi warga pembunungan kas, gadung merupakan sumber pembunung hidrat yang sangat penting. Kayaknya terutama-tama tim kemarau. Nih, gadungnya udah jadi. Ini nih sumber pangan alternatif masyarakat di Gunung Kidul. Prosesnya emang lama dan panjang banget. Tapi setelah jadi, ini rasanya enak banget. Burih. Mantap banget. Ini kalau ditambah pakai ikan, ini enak banget. Pakai sambal, kebayang. Di desa Gesing, pencarian pangan alternatif harus melalui perjalanan panjang. Meskipun tak dapat dipungkiri, secara mobilitas kini lebih mudah dengan adanya transportasi. Tingginya biaya ditekan dengan berpergian secara berkelompok. Para mencari kelawar buah ini harus menempuh puluhan kilometer menuju buah yang menjadi hak pemanfaatan mereka. Nah, jadi area perburuan masyarakat di Pegunungan Kars ini tidak terbatas dari mulai permukaan, perut bumi, sampai dengan kepsisir. Ada aja yang bisa dimanfaatin. Nah, sekarang saya sama masyarakat di sini lagi mau cari codot. Di Gunung Kidul sendiri terdapat banyak buah yang menjadi sarang kelelawar buah. Hak pemanfaatannya telah diatur, sehingga setiap kelompok memiliki buah sendiri yang tidak tumpang tindih. Kelelawar buah, lazim disebut codot, merupakan biota dominan dan penting dalam rantai makanan Kars. Ini salah satu perjuangan perburuan di Pegunungan Kars nih. Ini tingginya bisa 50 meter, terus ini kedalamannya bisa 2 kilometer. 2 kilo lebih ya Pak ya? Iya, 2 kilo lebih. Nah, jadi kita tinggal menunggu kelawar-keluar, jaring-jaringnya sudah dipasang. Sambil menunggu sore, jaring disiapkan di bagian depan gua. Proses persiapan ini biasanya dilakukan setenang mungkin. Sebab jika terlalu gaduh, kelelawar bisa ragu untuk terbang keluar seperti biasanya. Jadi mereka tuh memasang jaring itu di pintu keluar. Pintu keluar gua. Dan itu tuh kalau menurut saya sih agak ekstrim ya. Karena mereka naik tanpa ada pengamanan dan juga cuma pakai satu bambu. Perburuan kelelawar di Gunung Kidul sendiri dilakukan warga sebab dapat dijual dengan mudah. Saat ini kelelawar banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Terutama jenis kelelawar buah atau codot. Udah sekian lama saya sama masyarakat disini nunggu. Akhirnya tuh dapet juga kelelawarnya. Nah suaranya tuh. Ini karena gua nyonyi aktif dan masyarakat sering panen kelelawar di sini. Jadi ini gak kayak gua-gua biasanya. Biasanya kan banyak banget tuh kelelawar. Nah karena ini sering diambilin. Jadinya seberapapun hasilnya tetap disyukuri. Ini, ini, ini. Dapet lagi. Ini salah satu panganan alternatif masyarakat disini. Biasanya kalau misalnya dapet banyak, mereka suka dijual. Tapi kalau misalnya sedikit, buat dikonsumsi sendiri. Nah ini kalau misalnya lagi banyak gini, biasanya masyarakat di luar tuh pesen buat ngobatin asma. Ini bukannya sih kayak tikus tuh. Di pegunungan Kars, Gunung Sewu, terdapat setidaknya enam jenis kelelawar. Populasi kelelawar jenis Megachiroptera atau pemakan buah inilah yang paling dominan. Berada di pesisir selatan pegunungan Kars, Gunung Sewu. Warga pantai Ngobaran banyak menyandarkan hidupnya di garis pantai. Ketika laut sedang surut misalnya, bahan pangan alternatif yang paling sering diambil adalah rumput laut jenis ranti. Jenis rumput laut yang dapat dijadikan sayuran karena memiliki rasa tawar. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut. Sebagian telah banyak dibudidayakan untuk keperluan industri makanan dan kosmetik. Nah sekarang di area pesisir nih, ada aja yang bisa dimanfaatin sama masyarakat. Nah, tuh, tuh, yuk. Beberapa jenis rumput laut banyak dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Jenis gulma laut ini memiliki kandungan yang kaya akan mineral, vitamin B, E, C, E, dan juga E. Khasiat antioksidan berasal dari tingginya klorofil pada rumput laut. Serat yang banyak juga sangat baik untuk dijadikan makanan diet. Kemampuan menyerap garam pada tubuh manusia menjadikan rumput laut mampu menurunkan resiko darah tinggi dan stroke. Kondisi pesisir yang terjal di pantai Ngobaran tidak memungkinkan diadakannya budidaya. Oleh karenanya, masyarakat hanya bersandar pada kemurahan alam. Pencarian bahan sayuran sehat ini hanya dilakukan ketika air surut saja. Ini pun dengan memperhatikan kerapatan populasi di setiap arealnya. Jika sudah terlalu sering dipanen, maka pencarian akan dilakukan di bagian pantai lain. Nah, jadi sepanjang Laut Pantai Selatan ini banyak jenis rumput laut yang bisa dimanfaatin oleh masyarakat. Ini salah satu jenis rumput laut kranti yang biasa masyarakat itu dijadikan urap. Yuk cari lagi. Nah, tapi ini harus hati-hati nih. Karena kompaknya tuh, 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 gede banget. Selamat menikmati. Gumbunya sih sederhana, cuman kelapa, cabai, bawang, gula. Ini mau dibuat urap, urap rumput laut. Kelapa yang digunakan untuk membuat urap rumput laut, biasanya yang agak tua. Yaitu yang daging kelapanya sudah mengandung banyak santan. Ini akan menambah sedap rasa urapnya sekaligus mereduksi rasa asin pada rumput lautnya. Ini dia, kranti yang tadi kita cari. Emang banyak nih di pesisir pantai. Ini cuma dikasih kelapa, bumbu, cabai. Jadi deh, urap. Kadar asin pada urap juga akan dikurangi dengan air panas. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar klorofil pada rumput laut tidak banyak hilang. Ini ajaib nih. Rumput lautnya tadi kan warna coklat. Nah, karena udah diisi rampak ke air panas, jadinya warna hijau. Urapnya udah jadi. Tadi udah dipakein kelapa, terus udah dipakein bumbu-bumbu. Sekarang tinggal dimakan. Mungkin karena baru diambil tadi, terus juga masih seger. Cuma diisi rampak ke air panas aja. Dia seger di mulut. Kerenyes-kerenyes gitu. Kerenyes-kerenyes gitu. Kerenyes-kerenyes.